Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Being with Mama Nira Well guys sebelum aku berbagi resepnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Nyalain loncengnya Agar kalian selalu update dengan resep-resepnya Dan jangan lupa share ke temen kalian Dan komen di bawah ini ya Halo wongkitogalo Nah kali ini aku mau buat masakan khas kota Palembang Yaitu pindang ikan patin Ini salah satu masakan khas kota Palembang Yang wajib banget kalian coba Kalau kalian lagi mampir ke Palembang Dan ini rasanya segar, pedes, manis Semuanya ada Dan enak banget dimakan sama nasi anget dan lalapan Cara buatnya gampang banget Yang pertama kita marinasi dulu ikan patinnya Dengan jeruk nipis ya Biar amisnya hilang Sekitar 5 menit aja Kita diamin dulu Diaduk-aduk Dicampur rata dengan jeruk nipis Lalu kita buat bumbunya Kita masukkan 5 siung bawang putih Ini nanti kita blender sampai halus ya guys Terus kita masukkan lagi 5 siung bawang merah Terus kita masukkan 1 ruas kunyit Dan 1 ruas jahe dan 1 ruas juga lengkuas sebesar jempol ibu jari Nah ini masukkan cabai rawit merah Dan cabai merah besar ya Dan untuk cabainya ini kalian bisa sesuaikan aja Kalau kalian mau pedes banget bisa ditambah lagi Dan kalau ini aku gak terlalu pedes soalnya Lalu kita blender sampai halus bumbunya Nah setelah itu Ini ada perlengkapan juga Yang akan kita campurkan di pindangnya nanti ya Ini ada potongan nanas Ini aku pakai 1 buah nanas Terus ada kemangi juga 1 ikat Terus ada daun bawang yang udah dipotong-potong Terus ada serai yang udah digeprek juga Sama daun salam ya guys Dan perlengkapan ini wajib banget kalian masukkan ke pindangnya Biar tambah seger, tambah wangi Tambah mantul rasanya ya guys Oke sekarang kita masukkan sedikit minyak Lalu kita tumis dulu Dengan bumbu yang udah kita blender tadi ya Kita tumis sampai harum Dan jangan lupa kita masukkan terasinya Biar tambah mantul Dan tambah pintar ya Kita aduk-aduk Kita tumis sampai halus Sampai wangi Kalau wangi udah keluar Kita tambahin sedikit air Seperti ini ya Masukin airnya sedikit-sedikit aja Biar bumbunya itu Jadi mengental ya Terus kita masukin juga garam seikhlasnya Biar rasanya keluar Tambah enak, tambah gurih ya guys Oke setelah itu kita tambahkan juga Gula seikhlasnya Sambil dikoreksi rasanya ya guys Jadi disesuaikan dengan lidah masing-masing gitu ya Oke kita masukin juga penyedap rasa Seikhlasnya Oke Kita aduk-aduk dulu sampai mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Kita masukin si ikannya pelan-pelan aja ya guys Dan Dipastikan ikannya ada jarak satu sama lainnya Biar gak hancur Gak ketumpuk-tumpuk gitu ya guys Oke kita diamin dulu sebentar Lalu kita masukin air lagi Kita tambahin airnya Biar kuahnya tambah banyak ya Ini kita mateng kalau udah sampai Kalau udah mendidih seperti ini Kita masukin perlengkapannya tadi ya Seperti jahe Daun salam Sama ini sih buah yang buat segar Dan jangan skip ya Jangan skip ini Perlengkapan penambahan bungunya Jangan skip ini Ini yang bumbuan enak banget sih Ini aku pakai satu buah nanas yang kecil ya Kalian mau pakai Seberapa banyak bebas sih Kumpah ini rasanya segar banget Memakai nanas seperti ini ya guys Terus kita masukin juga Daun bawangnya Dan yang lain-lainnya Kemanginya juga ya Ini aku pakai kemanginya satu ikat Biar tambah wanginya keluar Dan ada sayur-sayurannya juga Nah untuk pindangnya ini Bisa juga kalian makan Sama lalapan ya Seperti timun Dan rebus-rebusan gitu Itu cocok banget sih guys Sama sambal terasi juga Kalau mau Dan itu udah paket komplit Yang enak banget Oke ini pindangnya udah mateng Udah mendidih seperti ini Ikannya udah mateng juga Hmm Wanginya udah semerbak banget guys Ini cocok banget Ini cocok banget buat dijadiin salah satu Makanan masakan favorit keluarga kalian Dan wajib banget kalian cobain ini di rumah Dan dimakan sama nasi anget Sama lalapan Sama rebusan Sama pete Sama jengkol Sama sambal terasi Pasti kalian habis nih satu porsi Satu Mangguk seperti ini ya Hmm ini dia Pindang ikan khas kota Palembang Rasanya mantap dan indulita Semoga berhasil Dan kalian wajib banget cobain di rumah Oke Thanks for watching And bye bye